Intro Nah sahabat mimin, di episode kali ini tentu saja semakin seru dan pastinya semakin menegangkan tentu saja terlihat bahwasannya aksi heroik Daphri yang mencoba untuk menyelamatkan istrinya dengan memberikan napas buatan ya guys hal tersebut dilakukan terang-terangan di hadapan Alina seolah-olah Daphri memang tidak pernah menghargai Alina ketika Sipa sedang mengalami sebuah masalah besar bagi dirinya tentu saja dia sangat begitu ingin menyelamatkan Sipa walaupun harusnya wataruhannya ya guys disini tentu saja ayah dari Daphri yaitu Pak Rizky sangat begitu takut dan juga panik ketika aksi dari Daphri tersebut berhasil diketahui oleh Alina dan juga oleh Pak Rahmat ya guys dia takut jikalau mereka nantinya akan curiga terhadap Daphri ketika ambulan datang juga Daphri hendak ingin masuk menemani Sipa namun tangannya pun ditarik oleh Pak Rizky ya guys sehingga dirinya tidak jadi masuk karena Daphri harus tetap menjaga jarak kepada Sipa disini Daphri pun sangat begitu kecewa dengan aksi dari papahnya tersebut yang mencoba selalu menghalangi dirinya untuk berbuat baik ataupun menjadi seorang suami terhadap Daphri terhadap Sipa dikarenakan belum saatnya harus terbongkar itulah ungkapan-ungkapan yang selalu diberikan oleh Pak Rizky terhadap Daphri ya guys nah sahabat mimin kali ini tentu saja terjadi kepanikan diantara Daphri juga karena bagaimanapun nyawa Sipa masih belum bisa diselamatkan dan masih belum bisa dikatakan membaik karena kondisinya saat ini sedang masih dalam proses kritis ya guys apalagi Sipa sampai sudah mengeluarkan darah dari hidungnya akibat terlalu dingin dan terlalu lama berada di ruangan pendingin itu walaupun Daphri saat ini tengah berada di rumah dia pun selalu saja terpikir oleh keadaan Sipa yang saat ini tengah berada di rumah sakit Daphri yang tidak diizinkan kesana oleh sang ayah tentu saja akan merasa bersalah dan akan semakin merasa tertekan dengan kondisi dan juga keadaannya saat ini nah sahabat mimin kemungkinan Daphri jika tidak tahan dengan kondisinya saat ini karena dia ingin mencoba melindungi Sipa kemungkinan dia akan berkata jujur terhadap Pak Rahmat jikalau dia dan Sipa sudah menikah kali ini tentu saja Mira pun tak akan bisa lolos dari penyekapan ataupun dari Pak Rahmat dia juga akan ditanyai dan juga tentunya akan berhadapan langsung bersama dengan Nadia ya guys yang dimana kedua orang ini nanti pasti akan terseret ke jeruji besi jikalau semuanya sudah terungkap nah sahabat mimin kali ini setelah Sipa sadar pasti nantinya akan terbongkar bahwasannya Sipa anak dari Pak Rahmat dan juga tentang hubungan Sipa dan juga Daphri jikalau mereka sudah menikah hal tersebut dapat diungkapkan karena Daphri sudah merasa tidak tenang dengan sebuah hubungan kebohongan ini ya guys karena dia sudah gak bisa lagi menahan keadaan yang terus-terusan memaksa dirinya untuk bersikap dan juga berbohong kepada semua anggota keluarganya dan jika Daphri memang sudah berterus terang tentu saja keluarga dari Alina pun terutama mamahnya tidak akan pernah memaafkan Sipa lagi sebagai anggota keluarga dan mereka pun pasti akan membenci Sipa nah sahabat mimin mudah-mudahan saja ya setelah ini Daphri memang akan mengatakan berterus terang kepada Pak Rahmat tentang hubungannya bersama dengan Sipa dan disini pasti ada hati yang terluka yaitu Alina dan kira-kira apa yang akan terjadi ya guys di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton